Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Meningkatkan sumber perekonomian dan kesejahteraan P3K. Bank Bengkulu tahun 2024 ini mulai memperluas program bisnis dengan memberikan pinjaman keuangan bagi P3K dengan jaminan SK. Guna meningkatkan sumber perekonomian dan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bank Bengkulu pada tahun 2024 ini mulai memperluas program bisnis dengan memberikan pinjaman keuangan bagi P3K dengan jaminan SK. Seperti halnya di Bank Bengkulu Cabang Kepayang. Ratusan P3K yang telah direkrut pada tahun 2022 dan 2023 lalu yang telah menerima SK kerja diberikan kesempatan untuk mengajukan pinjaman mencapai ratusan juta rupiah. Henry Hadinata, Kepala Kantor Bank Bengkulu Cabang Kepayang mengatakan dengan melihat peluang dan masa kontrak kerja P3K selama 5 tahun. Bank Bengkulu memperluas jaringan bisnis yaitu memberikan kesempatan kepada P3K untuk mengajukan pinjaman dengan tenor mencapai 4 tahun lebih. Dan pinjaman bisa mencapai 110 juta rupiah. Sudah 3 tahun terakhir khususnya di Kabupaten Kepayang kan kita selalu merekrut. Jadi Bank Bengkulu saat ini sudah mengeluarkan pinjaman untuk P3K yang ada di Kabupaten Kepayang khususnya maupun di Kabupaten lain juga bisa mendatangi Bank Bengkulu setempat untuk dapat mengajukan pinjaman. Berupa fasilitas pinjaman yang di sumber bayarnya dipotong dari gaji P3K. Ia juga menjelaskan untuk pengajuan pinjaman bagi P3K Kabupaten Kepayang ke Bank Bengkulu akan dipermudah. Lantaran seletap seluruh P3K setiap Kabupaten Kepayang melalui rekening Bank Bengkulu dan pembayaran angsuran dapat langsung dibayar saat penerimaan gaji setiap bulannya. Alexandra Kontributor TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!